Indonesia dikenal sebagai surga wisata yang tak pernah kehabisan pesona. Dari Sabang hingga Merauke, kekayaan alam dan budaya Indonesia memikat hati wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, di balik destinasi-destinasi terkenal seperti Bali dan Lombok, masih ada tempat-tempat tersembunyi yang menawarkan pengalaman luar biasa dan tak terlupakan. Mari kita jelajahi beberapa tempat wisata unik di Indonesia yang jarang diketahui yang layak masuk ke dalam daftar perjalananmu. Terletak di Pulau Kakaban, Pulau Wanderawan, Kalimantan Timur, Danau Kakaban adalah keajaiban alam yang unik. Berbeda dengan danau pada umumnya yang dipenuhi oleh ikan, Danau Kakaban dihuni oleh ribuan ubur-ubur yang tidak menyengat. Kamu bisa berenang dengan bebas di danau ini tanpa khawatir tersengat. Danau Kakaban menjadi salah satu dari dua tempat di dunia di mana kamu bisa menemukan spesies ubur-ubur ini, selain di Jellyfish Lake, Micronesia. Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur, adalah destinasi yang semula kurang dikenal namun kini semakin populer berkat fenomena blue fire atau api biru yang langka. Tak perlu jauh-jauh ke Islandia. Di sini kamu bisa menyaksikan api biru yang menakjubkan di malam hari. Selain itu, kamu juga bisa melihat aktivitas para penambang belerang di siang hari, menjadikan Kawah Ijen sebagai salah satu tujuan wisata yang penuh keajaiban dan keindahan. Tersembunyi di ketinggian Kerinci, Jambi, Danau Gunung Tujuh adalah danau tertinggi di Asia Tenggara. Dinamakan demikian karena dikelilingi oleh tujuh puncak gunung yang menjulang. Meskipun butuh usaha ekstra untuk mencapai lokasi ini, pemandangan yang disuguhkan benar-benar sepadan. Di salah satu sudut danau, terdapat hamparan pasir yang sering dijadikan tempat berkemah menawarkan pengalaman camping yang luar biasa. Pantai Giliang di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, mungkin belum banyak dikenal, tetapi memiliki daya tarik yang luar biasa. Pulau ini memiliki kualitas oksigen terbaik di dunia, dengan kadar oksigen yang mencapai 21 persen jauh di atas rata-rata wilayah lainnya. Selain menikmati udara yang segar, kamu juga bisa menjelajahi pantai-pantai indah dan goa-goa menarik di sekitar pulau ini. Di dekat Danau Toba, Sumatera Utara, terdapat air terjun yang menakjubkan bernama Sipiso-Piso. Dengan ketinggian mencapai 120 meter, air terjun ini menawarkan pemandangan spektakuler, terutama jika kamu naik ke atas dan melihat pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Air terjun ini menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang masih alami. Pantai Wedi Ombo di Gunung Kidul, Yogyakarta, menawarkan pemandangan pantai yang tenang dengan hamparan batu karang dan pasir putih. Meskipun jaraknya cukup jauh dari pusat kota, pemandangan yang menenangkan sepanjang perjalanan dan keindahan pantai setibanya di sana akan membuat segala rasa lelah terbayar lunas. Di sini, kamu bisa snorkeling, berselancar, memancing, atau sekadar menikmati sunset bersama teman-teman. Pantai Ora di Maluku adalah salah satu permata tersembunyi Indonesia yang masih jarang diketahui. Dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, Pantai Ora menawarkan pemandangan alam yang tak kalah indah dari destinasi wisata internasional, seperti Maladewa atau Bora Bora. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan bawah lautnya dengan snorkeling atau diving. Air terjun Madakaripura di Probolinggo, Jawa Timur, adalah salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 200 meter. Terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, air terjun ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Air terjun ini sering disebut sebagai air terjun abadi karena alirannya tidak pernah berhenti, bahkan di musim kemarap. Lombok tidak hanya terkenal dengan pantai senggiginya, tetapi juga dengan keindahan alam lainnya, seperti air terjun benang stokel. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan menawarkan pemandangan yang asri dengan air yang jernih dan pepohonan rimbun di sekitarnya. Tempat ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menikmati keindahan alam lombok yang masih alami. Bagi kamu yang mencari petualangan, Goa Jomblang di Yogyakarta adalah destinasi yang sempurna. Goa ini menawarkan pemandangan hutan purba dan sungai bawah tanah yang menakjubkan. Dengan kedalaman sekitar 60 meter, Goa Jomblang menyajikan pengalaman eksplorasi yang penuh tantangan. Persiapkan dirimu dengan peralatan keselamatan yang lengkap, karena petualangan di Goa ini akan membawamu pada pengalaman yang tak terlupakan. Perletak di kaki gunung batuah, Jambi, Naukaco adalah danau yang berwarna kebiruan dengan air yang jernih bak kaca. Keindahan danau ini semakin mempesona saat bulan purnama, di mana sinar bulan terpantul di permukaan air danau menciptakan pemandangan yang begitu magis. Danau Kaco adalah salah satu destinasi yang harus kamu kunjungi jika berada di Jambi. Pulau Labengki di Sulawesi Tenggara adalah surga tersembunyi dengan kekayaan alam bawah laut yang menakjubkan. Pulau ini adalah tempat yang sempurna bagi para penyelam yang ingin mengeksplorasi keindahan laut Indonesia. Selain itu, pemandangan pulau yang masih alami membuat Pulau Labengki menjadi salah satu destinasi yang wajib kamu kunjungi. Indonesia memiliki begitu banyak keindahan alam yang masih tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan. Setiap sudut negeri ini menawarkan pesona yang unik dan luar biasa. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi destinasi-destinasi wisata tersembunyi ini dan rasakan sendiri keindahan yang belum banyak diketahui orang. Siapkan dirimu untuk petualangan yang tak terlupakan di surga tersembunyi Indonesia.